Galaskai Andriansah kini menjadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelekaan maut di Toljombang. Kini hak asuh anak mendiang Vanessa Angel itu diberikan kepada keluarga Bibi Ardiansyah. Keputusan tersebut menjadi kesepakatan kedua pihak keluarga Bibi Ardiansyah maupun Vanessa Angel. Dikuti dari Tribun News pada selasa 9 November 2021, hak asuh Galaskai anak sematawayang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah diserahkan ke pihak keluarga Bibi Ardiansyah. Keputusan tersebut diambil atas perundingan dari kedua belah pihak. Namun keluarga Vanessa Angel tentunya akan tetap ikut andil dalam membesarkan balita tersebut. Hal itu disampaikan oleh Faisal, ayah Bibi Ardiansyah saat ditemui di Taman Magam Islam Malaga, Jakarta Selatan pada Senin 8 November. Ia bersyukur karena Galaskai masih diberikan keselamatan. Selain itu, Faisal menyebut cucunya itu adalah pengganti putranya Bibi sewaktu kecil. Ia berharap Galaskai nanti bisa lebih sukses dari mendiang Bibi Ardiansyah. Sebelumnya, buah hati mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah telah tiba di Jakarta pada Senin 8 November sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun sayang, pihak keluarga melarang awak media untuk mengambil gambar dan mengabadikan momen kedatangan Gala di rumah duka. Sebab Galaskai sampai saat ini masih mengalami trauma dan butuh istirahat total. Diberitakan sebelumnya, mobil yang ditumbangi Vanessa dan Bibi mengalami kecelakaan tunggal di tol Jombang, kilometer 672 pada Kamis 4 November siang. Akibat kecelakaan itu, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah tewas di lokasi kejadian. Sementara anaknya Galaskai Ardiansyah, Sopir Tubagus Jodi dan Siska Lorenza, suster dari Galaskai selamat dan hanya mengalami luka-luka. Oke Tribuners, nantikan Celebrity on Style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!